Ini adalah sepatu paling ringan Sob dari Ortus X Kanguru Leather atau kulit kangguru Sangat nyaman dan juga mudah menyesuaikan Menyalah ketika terkena cahaya Nah, oleh karena lebih tebal, apakah beratnya lebih berat dibandingkan dengan versi pertama? Tenang Sob, sabar dulu Bukan cuma hanya kenyamanan, tapi juga keamanan Ada semacam grip, ataupun ya kalian nggak perlu menggunakan kaos kaki anti-slip sih sebenarnya Sol terbaru daripada Ortus berbeda dengan versi yang pertama Ini juga mengurangi bobot daripada sepatu ini Sob Untuk masalah berat, itu nggak jauh berbeda dengan versi yang pertama Bolongan-bolongan untuk sirkulasi udara kaki kalian jelas nggak akan kepanasan Halo Sob, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel Sporty ID, masih bareng gue Dimas Aji Nah, di video kali ini kita akan membahas sepatu bola yang lagi rame nih Sob Yaitu seri teringannya dari Ortus X Nah, kalian penasaran apa itu sepatunya? Ikuti video ini sampai akhir Ini dia Sob, sepatunya Yaitu Katalis Vision dari Ortus X Nah, ini adalah sepatu paling ringan Sob dari Ortus X Dengan beberapa kelebihan Nanti akan kita bahas satu per satu Di antaranya ada bahan leather, kangguru leather di bagian depannya Kemudian bahan mesh dan lain sebagainya Nanti akan kita bahas satu per satu Nah, kita bahas dari uppernya terlebih dahulu nih Sob Nah, versi ini adalah versi yang kedua Sebelumnya Ortus X itu sudah pernah mengeluarkan Katalis Vision versi yang pertama Nah, yang ini adalah Katalis Vision V2 Yaitu versi yang kedua Kira-kira apa aja sih perbedaan dari versi yang pertama? Nah, di antaranya Di bagian depannya sini Itu adalah bahan materialnya Kangguru leather Atau kulit kangguru Yang mana memang terkenal Sangat nyaman dan juga mudah menyesuaikan Lebih cepat dibandingkan dengan kulit-kulit yang lainnya Nah, untuk kangguru leather sendiri Ini ada di bagian depan Dan dia itu lebih Bisa dibilang lebih banyak dibandingkan versi yang pertama Lebih banyak atau lebih lebar lah Kurang lebih seperti itu Sob Nah, untuk di kangguru leathernya Ini ada di dua warna ya Sob Untuk sepatu Katalis Visionnya Yaitu white beard kayak gini Dan juga electric city green Atau ya Kalau sekilas sih Kayaknya warna kuning lah Tapi ya di Ortusnya Menyebutnya electricity green Nah, ini untuk di bagian uppernya sama Kemudian untuk di bagian luarnya Ini ada logo Ortus yang menyala ketika terkena cahaya Kemudian di bagian luar Kemudian di bagian dalamnya Ini polosan logo Ortusnya Dan ini bahan materialnya Itu adalah bahan mesh Yang mana ini ditumpuk satu lapisan Sepertinya TPU kalau nggak salah nih Sob Koreksi kalau nggak salah ya Sob Nah, ini di bagian dalam Eh, di bagian dalam dan juga bagian luarnya Seperti itu Mesh untuk sirkulasi udara Dan juga TPU Nah, sebelumnya Di versi yang pertama Itu di bagian luar dan juga bagian dalamnya Itu lebih tipis dibandingkan versi yang kedua ini Nah, oleh karenanya itu Beberapa pengguna dari Katalis Vision ini Mengeluhkan bahwasannya Nyeri-nyeri sedap Kalau memang di bagian sininya Itu hanya mesh Karena beresiko untuk sobek Dan juga rusak Nah, oleh karenanya itu Ortus egg Mereka mendengarkan aspirasi Dari para penggunanya Sehingga mereka merubah konstruksi Daripada bagian luar Dan juga bagian dalamnya Sehingga ditumpuk dengan bahan Semacam TPU itu Sehingga dia lebih tebal Nah, oleh karena lebih tebal Apakah beratnya lebih berat Dibandingkan dengan versi pertama Tenang, sob Sabar dulu Nah, di sini Itu jawabannya ada di bagian outsole-nya Nanti akan kita bahas Nah, selanjutnya Itu ada di bagian heel counter-nya Nah, di bagian belakangnya Ini juga cukup empuk Dan juga cukup nyaman Tapi juga tetap memberikan keamanan Bukan cuma hanya kenyamanan Tapi juga keamanan Itu untuk bagian uppernya Kemudian untuk di bagian Insole-nya Sebelum kita ke outsole Kita bahas bagian insole-nya terlebih dahulu Nah, bagian insole-nya ini bisa dilepas Kemudian kurang lebih seperti ini Insole-nya Di sini menggunakan teknologi Ortshock Teknologi dari Orto sendiri Dimana dia di sini lebih tebal Lebih tebal sedikit Dan juga cukup lah Untuk memberikan kenyamanan Di bagian insole-nya Kemudian di bagian depannya Di sini setengahnya itu Ada semacam grip Ada semacam grip Ataupun ya Kalian nggak perlu menggunakan Kaos kaki anti-slip sih sebenarnya Karena di sini sudah meminimalisir Apa ya Kaki kita itu bergerak Karena di sini itu sudah ada gripnya Nah, itu Untuk di bagian insole-nya Kurang lebih seperti ini Ada gambar kakinya Kemudian Kita bahas Untuk bagian outsole-nya Untuk di bagian outsole-nya sendiri Ini menggunakan sole terbaru Daripada Orto Yang mana Itu berbeda dengan versi yang pertama Lebih lebar Dibandingkan dengan Katalis Vision yang versi yang pertama Di sini Dia juga Menyatu Dengan heel counter Kalau biasanya itu Heel counter sendiri Kemudian outsole sendiri Nah, di Katalis Vision ini Dia menyatukan Antara outsole Dan juga heel counter Sehingga menyatu seperti ini Dan juga Yang jelas Ini juga mengurangi bobot Daripada sepatu ini sob Jadi tenang aja Untuk masalah berat Itu nggak jauh berbeda Dengan versi yang pertama Karena Katalis Vision Tetap paling ringan Dari Orto's Egg Kalian patut untuk mencobanya sob Untuk talinya sendiri Dia masih menggunakan Lidah sepatu Seperti ini Kemudian Di bagian lidah sepatunya ini Ada bolongan-bolongan Untuk sirkulasi udara Juga Selain bahan meshnya Dimana Sirkulasi udara ini Cukup lebar Sehingga Kaki kalian Jelas Nggak akan kepanasan Kurang lebih Seperti itu sob Untuk Katalis Vision Dan versi yang kedua Dari tadi Gue udah bilang Bahwasannya sepatu ini Bisa dibilang Sepatu ringan Tapi Kita buktikan dulu sob Disini udah Kita sediakan timbangan Untuk sepatu Dengan size-nya Ini yang putih 43 Sepatu dengan size 43 Itu Beratnya Berkisar Di antara 190 Sampai Sampai 200 gram Untuk sepatu Di bawah 200 gram Itu sudah termasuk Ringan sob Ini Bisa dibilang ya Setara dengan Kalau di Nike Ada Mercurial Ataupun Kalau dari Adidas Ada X-speed flow Dan lain sebagainya Nah Untuk yang kuning sendiri Untuk Di size 42 Itu beratnya Berkisar Di antara 170 Sampai 180 gram Nah Memang mantep Banget Si sob Catalyst Vision ini Kalian Harus Mencobanya Daripada nyesel Karena gak beli Lebih baik nyesel Karena udah beli Ini dia Catalyst Vision Versi yang kedua Dengan beberapa Update Ataupun upgrade Di sepatu ini Tentu Berpengaruh juga Dengan Harganya Untuk harganya Sendiri Catalyst Vision Versi yang kedua Ini Dibanderol Dengan harga 749 9.000an Naik Sekitar 50.000 Rupiah Dari versi Yang pertama Kalau gak salah Itu di harga 699 Rupiah Untuk versi Yang pertama Tapi Dengan Beberapa penambahan Fitur Dan juga Beberapa penambahan Entah itu Dari bahan leather Kangurunya Kemudian Bahan mesh Dan juga Outsole Tentu Sepatu ini Worth it Untuk kalian coba Bagi kalian Yang masih Mencari Sepatu ini Atau kalian Yang pengen Untuk mencoba Sepatu ini Sepatu Catalyst Vision Ini Yang versi Yang kedua Ini Sudah Tersedia Atau Masih Tersedia Beberapa Size Di Sporty ID Jadi Tunggu Apalagi Kalian Bisa Berkunjung Ke Offline Store Kita Yang ada Di Jalan Navandi Nomor 29 Depok Sleman Yogyakarta Atau Bagi Kalian Yang berada Di Luar Wilayah Kota Jogja Bisa Banget Untuk Mampir Di Online Store Kita Yang ada Di Marketplace Entah Itu Bukalapak Shopee Dan Tokopedia Kita Tersedia Pelayanan Di Admin WA Jadi Tunggu Apalagi Sob Segera Amankan Size Kalian Sekian Video Kita Kali Ini Mengenai Sepatu Bola Catalyst Vision Versi Yang Kedua Nah Jangan Lupa Untuk Subscribe Like Dan Share Biar Kita Makin Semangat Untuk Membuat Video Buat Kalian Sekian Video Kita Kali Ini Kita Ketemu Di Video Selanjutnya Wassalamualaikum Wr Wb Hr 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 Terima kasih telah menonton